Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Vito CH Akhirnya pemirsa Melanjutkan video yang kemarin Kita telah memperbaiki 2 decoder Yang ini udah jadi kemarin Tapi yang satu ini Baru jadi hari ini Dan penyelesaiannya pun cukup rumit Cukup mencita waktu Serta mencita pikiran Karena Yang rusak lumayan rumit Dan Kalau gak sabar biasanya udah difonis Selesai gitu ya Tapi alhamdulillah dengan sedikit usaha keras Akhirnya Decoder ini pun selesai Aduh Kemantepan Akhirnya decoder ini pun selesai Dengan sempurna Pemirsa Oke apa saja yang diperbaiki tadi Saya akan jelaskan Satu persatu simak terus Karena ini mungkin menjadi ilmu yang baru bagi Saya dan bagi anda juga Ya karena Ini termasuk Prestasi Prestasi saya Dalam memperbaiki decoder ya Karena baru pertama kali Saya telaten sampai Sedetil ini ya Kalau udah agak susah itu udah Ganti yang baru saja gitu ya Tapi karena demi membuat video juga Saya berusaha Sekuat tenaga untuk menyelesaikan Dan akhirnya Siapa yang bersungguh-sungguh Maka akan mencapai hasilnya juga Oke langsung saja saya bahas One by one Satu persatu Tapi sebenarnya ini kita matikan dulu Bagi anda yang belum nonton video yang kemarin Bisa Dilihat di kolom Deskripsi Saya cantumkan linknya Yang ini saya cabut dulu Nanti Nggak nyokot ya Karena listrik itu bisa nyokot Oh ya Bagi anda yang ingin tahu tentang listrik ACDC Videonya juga sudah saya siapkan Nanti bisa di Cek ya Makanya yang belum subscribe Silahkan subscribe Oke Kok ada ini Nah ini nanti Ini rahasia ya Itu solusinya ya Salah satu dari solusinya Oke langsung saja Pemirsa ini Itu intinya Ini rusaknya itu Shot 3,3V nya Nggak jalan ya Shot ya Kalau dikasih setrom Nanti sini cuman Redup sekali Karena Kemarin kan ini rusak Rusak di auto-poplernya Udah jadi kan Tak masukkan sini Sini redup Langsung tak cabut Takutnya Ini regulatornya mati nanti ya Kalau kelamaan Biasa untuk mencari Yang shot Itu saya Telisik Kondensator-kondensator Jadi Jadi kondensator ini kemarin Nah ini Ini itu shot Plus min nya itu shot Terus Di bagian sini Juga banyak kemarin kondensator Bahkan sampai yang kecil-kecil Sampai ada yang hilang Karena saking kecilnya Saya buka gitu Tapi kondensator yang hilang Itu kondensator yang memang Untuk plus dan min Jadi Nggak Begitu orjen sekali Oke Akhirnya Sebetulnya Untuk mencari Shot komponen itu Ada caranya yang Lebih mudah ya Sebetulnya Tapi karena Saya nggak punya sumber dayanya Jadi Nggak bisa saya lakukan Yaitu dengan cara Menyontek Tegangan kecil Sekitar 1,5V Saja Atau 1V Dengan amper yang besar Disyontekkan ke plus dan min Biasanya nanti Yang komponen yang Shot Akan kemelus Plus gitu Atau Jebluk Cebluk Gitu Karena terlalu panas Tapi saya nggak punya Tegangan itu 1,5 Dengan amper Yang besar 5 amper 10 amper Atau 7 amper Sebenarnya bisa dibuat Yaitu dengan Menggabungkan Baterai kayak gini Baterai kayak gini Banyak Di paralel Bukan di seri ya Kalau di seri Nanti tergangannya naik Tapi di paralel Butuh 4 atau 5 Baterai kayak gini Di paralel semua Plus dapat plus Min dapat min Nanti dikasih kabel Sontekkan di sini Di yang bagian Shot tadi Karena kita nggak tahu Mana yang shot Sontekkan aja Nanti komponen yang shot Akan makkelus Atau Atau Meletus Itu nggak berbahaya Untuk komponen yang lain Karena tegangannya Kan kecil Tegangan kecil Kalau untuk komponen Yang normal itu Resistansinya besar Tapi bagi komponen Yang shot Itu resistansinya Sangat kecil Daya disitu besar Maka yang shot Akan kelus Alias Kopong Langsung ketahuan mana Tapi karena saya Nggak punya sumber daya itu Maka saya Dengan sabar Dan teliti Mencari satu persatu Sampai akhirnya Setelah mau putus asa Ini sudah cut Cut banyak ya Tak isolasi Istilahnya Ini tak cut Yang sana Atau yang sana Kalau tak cut sini Sini nggak kongslat Sana masih kongslat Berarti bagian sini Sini juga tak cut tadi Kalau Kesana Kongslat Sini kongslat Berarti bagian sana Ternyata kesini Ternyata Tak isolasi Sampai sini Saja Yang kecil-kecil Kondensator Sudah saya open Akhirnya Sampai ke kesimpulan Terakhir Yaitu disini IC ini hilang ya Hilang maksudnya Saya hilangkan Ini IC nya Nah ini Ini adalah IC inverter Yang membuat Tegangannya nanti Jadi 5V Jadi tegangan 3,3 di inverter Nanti jadi 5V Dinaikkan Kayak ini juga inverter Itu Rusak Jadi prosesnya tadi Setelah IC ini Saya hilangkan Kemudian saya ukur Kok tidak Shot lagi ya Berarti kesimpulannya Ya memang IC nya yang Membuat Jadi shot Solusinya Biasanya Kalau seperti itu Ya harus diganti Dengan yang baru Sayangnya Saya gak punya IC itu ya IC kecil ini Saya gak punya Dan Serinya Kalau serinya Tau ya Serinya Ini serinya Tapi saya gak punya Dan kalau beli Juga mungkin Agak susah Bisanya Satu-satunya jarak Sebetulnya itu Cabutan dari Dekoder lain Tapi saya Saya gak punya juga Sebelum ini Sebelum jadi Tadi sempat saya Coba ya Saya coba Tegangan 5V nya Saya kasih Tegangan 3,3V Jadi ini Saya langsung Saya langsung Dari 3,3V Tak suntikan langsung Ke Tegangan yang 5V Sempat nyala Seperti normal Ya Seperti normal Tetapi Gak normal Karena Sini Tegangan yang keluar Ke LNB Sini naik Cukup besar ya Yang horizontal Terutama Saat horizontal itu Naik menjadi Sekitar 25V Bahkan Sampai 27V tadi Itu cukup Berbahaya Untuk LNB ya Saya merasa Itu cukup Berbahaya Untuk LNB Kenapa itu Saya tadi Berprasangka Atau mengira Bahwa Itu didorong oleh Inverter ini Inverter ini IC ini Kalau tegangannya Kecil Akan mengup Ya Akan mengup Lebih banyak Dari informasi Yang ada di Resistor 2 ini Kenyataannya Seperti itu Jadi Saya Gak berani Ngasih Tegangan 3,3V Takutnya Nanti Kebelakangnya Bermasalah Untuk itu Saya ambil Solusi lain Yang cukup Mudah Ya Menurut saya Kemarin Setelah saya upload Ya Video Tentang Menaikan tegangan 18V menjadi 20V Dengan nambah Lilitan Ini juga sama Saya Berinisiatif Membuat tegangan Sendiri 5V Dari Hasil Menaikan Tegangan 3,3V Jadi Caranya Seperti ini Trafo yang Keluar Mau ke Dioda Yang 3,3V Outputnya Saya cabang Saya cabang Saya tambah Lilitan Lagi 2 Lilit Terus Tak kasih Dioda Setelah Dioda Saya Kasih Elko 1000 Mikro 10V Yang Positif Dapat Dioda Yang Negatif Tentu Dapat Ground Dan Akhirnya Keluarlah Tegangan 5V Lebih Sedikit 5V Lebih Sedikit Cuman Satu Lilit Nambahnya Satu Lilit Setengah Sudah Jadi Naik 5V Lebih Sedikit Dan Saya Masukkan Disini Akhirnya Berhasil Pemirsa Tegangan Horizontalnya Output Disini Juga Turun Tidak 25V Lagi Tapi Menjadi 22V Dan Cukup Aman Untuk Dimasukkan Ke LNB Dan Akhirnya Seperti ini Permisah Sudah Jadi Itu Saja Penjelasan Untuk Kali Ini Dan Share Tentang Servis Matrix Burger Mini HDPVR Yang Sini Tidak Ada Mininya Sudah Selesai Dua-duanya Don Selesai Dilaksanakan Dengan Baik Bagaimana Permirsa Menurut Kalian Jika Video ini Bermanfaat Dan Menambah Ilmu Silahkan Di Like Dan Jika Anda Ingin Menonton Video-video Kami Supaya Tidak Ketinggalan Silahkan Di Subscribe Channel Ini Jika 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 Teman-teman Anda Tahu Tentang Video Ini Silahkan Di Share Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Bisa Nyoba lagi Ini Pemirsa Putus Harus Nyuldir Padahal Belum Dipanasin Yaudah Terima